selamat menikmati Bapak panggil bukan untuk menyalahkan bukan untuk membukung tapi kamu saya panggil agar bisa mencari solusinya bagaimana mau apa ada apa dan jalan luarnya bagaimana oke nak ya tenang ya nak ya santai sehat sekarang coba ceritanya alasan kamu Bapak yakin pasti ada alasan kenapa kamu tidak mau menjelaskan BPR nah coba cerita sama Bapak kalau berjalan saya cuma sendiri saya lakukan sering pergi sering pergi jadi kamu setiap hari itu sendirian di rumah terus kalau sendirian di rumah berarti bukan mengalami untuk bisa menjelaskan BPR kenapa BPR belum dikerjakan kenapa BPR belum dikerjakan kenapa BPR belum dikerjakan jenuh pak jenuh pak jenuh oh akhirnya untuk mengatasi kejenuhan itu kamu main main game sekarang saya Bapak bertanya menurut kamu sesuai dengan keyakinan yang sudah dibatuh itu kira-kira tindakan kamu main game tidak mengerjakan BPR menurut kamu benar atau salah ya nak ya salah salah ketika kamu tahu itu salah apa yang terpikir sama kamu apakah ingin memperbaiki ingin tapi karena kamu hanya sendirian di rumah gitu ya jadi faktor kesendirian itu kamu jenuh akhirnya untuk mengatasi kejenuhan kamu main game menurut kamu untuk mengatasi ini solusinya bagaimana cerita sama Bapak kamu ingin ada teman untuk bareng-bareng berarti kamu ingin ke rumah teman aja ya oh jadi emang ada teman kamu dekat rumah ada oh jadi artinya kamu ingin kalau ada BR kamu mengerjainnya bareng keman begitu ya kenapa seperti itu menurut kamu kenapa nak oh biar ada teman gak ceng di rumah begitu enak ya oke bagus bagus artinya permasalahannya sudah dimukar kamu tidak mengerjakan BR karena sering sendirian di rumah merasa jenuh sehingga untuk mengatasi kejenuhan itu kamu main game oke tadi coba dulu langkah kira-kira solusinya ini mengerjakan oke jadi ini sebuah anak tindakan yang bagus bapak apresiasi terima terima kasih kamu sudah bersedia mengerjakannya oke sarana menurut kamu bagaimana cara bapak untuk mengerjakan masalah ini perasaan kamu dengan senang ya artinya kamu tidak merasa dihukum tidak merasa berpikir 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 selain senang apa yang berpikir dari diri kamu ada kaki inginan untuk selalu mengerjakan PR jadi artinya kamu semang kamu sanggup untuk berhubung ya jadi kamu tidak merasa tertekan atau merasa dihukum atau merasa terhukum tidak oke mantan terima kasih begini loh nak mungkin kamu sudah tahu kenapa bapak panggil ya bapak mendapat laporan dari teman-teman perempuan kamu bahwa kamu sering melakukan kesalahan membuat jahil ya jadi begini nak yang pertama kamu tenang dulu ya bapak tidak akan menghukum kamu bapak tidak posisi menghakimi bukan posisi menyalahkan tapi bapak hanya ingin mencari solusi bagaimana mencari solusi yang terbaik agar persoalan ini tertas dengan baik paham nak ya nah sekarang begini nak coba bercerita mengapa kira-kira apa latar latar belakang kamu melakukan ini kenapa sampai kamu tiga melakukan pelecehan pada teman perempuan kamu apa kira-kira yang menyebabkan coba cerita dengan kehidupan keluarga kamu dan percaya ini rehasil kita bapak tidak akan bercerita pada orang lain kehidupan keluarga kamu ya coba sekarang cerita bapak bapak ingin coba misalnya agak kencang ya saya penjual malam malam ada hujan ke di siap 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 malam subuh subuh ya jadi setiap malam banyak berjalan garis minum minum sampai mabuk ya terus setelah mereka mabuk gegetan mereka apa saja di sana cukit-cukit bahkan sampai mesra-mesraan gitu ya terus pemandangannya kamu lihat setiap hari terus setelah itu setelah kamu sering melihat perasaan kamu bagaimana tergiur ingin melaksanakan seperti itu jadi artinya karena setiap malam banyak hujan garis yang minum mabuk mereka keropian joget-jogetan bahkan sampai ke mesra-mesraan karena pemandangan ini kamu ingin melakukan seperti itu ya ya berarti dasar belakang kamu sering melihat sedang dari suka goyang-goyang kerotis di rumah kami ya jadi menurut kamu kira-kira untuk menekasih persoalan ini bagaimana pernah gak terpikir dengan kamu untuk mengingatkan kaya agar tidak jual itu di rumah pernah terus ayah marah marah ya kamu pernah ditapuk karena kaya pernah terus menurut kamu untuk mengingatkan ayah agar berubah bagaimana apa perlu bapak yang ngomong dengan ayah jadi menurut kamu karena kamu takut dengan ayah berarti kamu berharap bapak ingin berkomunikasi dengan ayah ya gitu ya tujuannya apa kira-kira menurut kamu bapak ngomong dengan ayah agar apa agar agar kita berhenti tidak menjual tua oke bagus kita akan melaksanakan dengan menurut kamu kira-kira menurut kamu kamu niat tidak untuk mengubah perlakuan kamu ini berniat berniat untuk merubah perlakuan kamu tidak akan mengganggu anak-anak perempuan lagi caranya bagaimana kira-kira coba yang agak kencang suaranya misalkan kamu caranya misalkan gak apa-apa aku minta maaf dengan mereka aku tidak akan mengulangi lagi aku akan berbuat santun kira-kira begitu jadi kamu setelah ini nanti ingin minta maaf dengan mereka dengan ikhlas setelah itu kamu berjanji tidak akan melakukan hal-hal ini lagi begitu ya nak ya bagus bagus nah besok bapak akan menemukan ayah kamu bapak akan bercerita mudah-mudahan bapak bisa memahami apa yang terjadi ya nak ya oke terima kasih nak salam selamat selamat selamat